Berikutnya pemirsa, sungguh keterlaluan maling ini. Dengan berpura-pura beribadah, maling tersebut malah mengambil motor milik jemaah yang sedang sholat. Aksi tersebut terekam CCTV dan saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari rekaman CCTV yang terpasang di Masjid Jami Al-Badria, Komplek Pondok Gede Permai Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang pria datang dengan memakai peci putih dan masker berjalan memasuki halaman masjid dengan berpura-pura sebagai jemaah. Pelaku yang berhasil seorang diri kemudian masuk ke dalam masjid dan sempat mengikuti sholat maghrib berjemaah. Namun tak lama berselang, pelaku keluar dan mendekati motor sasaran yang diparkir. Tak kurang dari 5 menit, pelaku berhasil menggasak motor jemaah yang ditinggal pemiliknya sholat. Setelah menggasak motor milik korban, pelaku pun kabur. Saya belum begitu, enggak, ini, enggak ngerti kalau yang sudah ada di CCTV-nya itu. Itu gimana pelakunya? Pelakunya pakai kopiah, warna putih, terus pakai masker putih, enggak kelihatan jadi segini doang. Kalau si pelaku datang berdua atau sendiri? Soalnya dari situnya itu dari awalnya datang sendiri, enggak tahu entah ada berdua atau sendiri, enggak tahu. Soalnya mungkin ada di luar kali kan, itu saya juga lihatnya di CCTV. Nah kalau dari rekaman CCTV itu, si korban itu di sini lagi ngapain? Korban lagi sholat. Sholat maghrib ya? Ya, habis sholat dia duduk sini nih. Ya itu yang dibilang dia. Nah kalau si pelaku itu katanya pura-pura sholat juga masuk ke dalam. Masuk ke dalam, terus enggak lama keluar lagi ya itu, pas atahiyat akhir, ucap salam, imamnya, udah langsung kabur. Itu kalau dari rekaman itu, si pelaku itu berapa lama proses ngambil motor itu? Pokoknya dia masuk awal, masuk, terus keluar lagi, terus masuk ke belakang sini, keluar lagi. Ada lima menit enggak? Enggak sampai sih, lima menit kayaknya kalau motor itu cepat sih. Langsung kabur ya? Ah, langsung kabur. Asi pencurian motor di masjid ini telah terjadi beberapa kali. Pengurus masjid dan para korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.